Padi siang ada insiden di Vientiane, di Laos, yaitu Obama membatalkan meeting dengan Presiden Duterte, karena Duterte bilang, itu Obama itu dia pakai bahasa Tagalog, apa namanya, Anang Ita, apa namanya, son of war, anak Sundel gitu. Lalu Obama, pasti lewat Departemen Lurie, membatalkan pertemuan itu. Lalu Duterte bilang, ya gak usah diambil hatilah, kita bersahabat dari awal. Tapi istilah itu, Anang Katang Ina itu, anak Sundel itu, mungkin sekali bahasa biasanya Duterte, karena orangnya memang kasar ngomong sesukanya, tapi itu bukan bahasa diplomatik. Tapi, publik juga bisa anggap, mungkin itu bahasa diplomatik untuk minta perhatian dunia tentang banyak soal, termasuk misalnya upaya untuk menyelesaikan, namanya politik internal dengan Cina yang terlalu dipaksakan oleh Amerika bahwa Filipina adalah proksi Amerika dalam rangka menghadang Cina di Cina Selatan. Tapi kita mesti baca itu dari sudut pandang kultur si Duterte tadi itu. Mau ngapain? Masa dia mesti bicara pelan-pelan dengan bahasa yang, atau dengan slang, atau dengan metafor orang Amerika? Itu sekedar contoh aja. Karena kita sekarang diminta untuk bersopan-sopan. Nah saya mau katakan bersopan santun itu adalah hipokrit di dalam politik. Karena orang gak bisa ucapkan sesuatu setajam analisa akademis tentang hal yang memerlukan wake up call. Sehingga dia mesti pakai metafor, dia mesti pakai soundbite yang nampaknya kasar. Tapi sebetulnya itu cuma mau minta perhatian aja kan. Kalau lu lagi pacaran kan lu gak bakal pakai bahasa monyet. Tapi kalau lu berhadapan dengan semacam frustrasi bahwa dunia ini, atau politik Indonesia itu dikuasai oleh para kodok yang berbunuh domba, dia terpaksa yang mesti pakai metafor yang agak kasar. Walaupun sebetulnya bukan dalam pengertian itu. Jadi kita seringkali memakai fasilitas privat untuk mencegah percakapan publik. Padahal percakapan publik adalah soal yang harus diucapkan setajam-tajamnya termasuk fasilitas memaki. Yang jadi soalan adalah apa itu memaki. Orang tidak memaki pribadi orang, orang memaki suasana. Saya memaki suasana, saya gak memaki Jokowi, gak memaki Ahok, segala macam itu. Juga budayawan pakai itu karena kenikmatan berbahasa semata-mata itu. Pers juga kurang tajamnya kalau dia gak mengucapkan kritik. Saya putar logikanya. Pers menjadi sangat tajam hari ini kalau dia gak mengkritik itu. Karena memang pers masuk juga dalam jebakan yang sama untuk berbahasa basi. Anda lihat sekarang misalnya data tadi dari 11 aktivis dalam satu tahun ini kena undang-undang itu. Sementara di Merdeka Utara, kira-kira ada 50 aktivis yang ikut setiap hari dengan suasana politik nasional ada di kantor presiden dan gak ada satu pun aktivis yang memprotes. Kenapa 11 aktivis teman dia itu dikriminalkan itu. Itu juga tanda bahwa loh ini anak-anak ini LSM yang ada di istana kan semuanya pakai pasport hak asasi manusia. Jadi ngerti apa itu ekspresi bebas itu. Kenapa sekarang pasportnya berubah jadi pasport Orwellian yang mengontrol itu. Jadi teman-teman civil society di dalam sebetulnya pakai dua pasport sekarang. Berbahasa basi demi keamanan sang presiden. Di pihak lain menolak untuk memberi komentar publik karena efeknya terhadap situasi nasional saya keseluruhan. Nah kalau kita ingat misalnya semacam teori ringkas bahwa di dalam politik mereka yang ingin merubah dari dalam silahkan masuk ke dalam tapi dikendalikan oleh mereka yang di luar itu. Jadi harusnya teman-teman LSM yang ada di istana itu konsultannya adalah mereka yang ada di luar yaitu LBH, LSM, segala macam itu. Sekarang terbalik. Yang di luar minta izin untuk mengucapkan atau bikin proposal atau mengajukan kritik melalui mereka dan kita mesti tunggu kesempatan waktu mereka. Itu agak ajaib dalam politik itu. Anda itu ada di dalam karena kita suruh dari luar untuk masuk. Jadi Anda adalah kacung kita di dalam itu. Kan begitu kan jalan pikirannya kan. Siapapun aktivis yang ada di dalam kekuasaan sekarang adalah kacung dari mereka yang ada di luar. That's the ethics. Lu kan terbalik. Lu jangan gini dong lu, lu kan hormati gue dong yang lagi di dalam nih nanti gue susah nerangin sama presiden. Mohonnya lu, lu disuruh ke situ untuk mewakili kepentingan civil society di luar. Itu yang namanya representasi. Jadi dia represent kepentingan civil society di luar. Bukan menjadi semacam bemper agar supaya civil society berhenti memberi kritik. Itu filosofi dasarnya. Jadi kalau yang begituan gak dipahami oleh mereka yang bertahun-tahun duel dengan human rights. Spondar mandiri ke seluruh dunia, ikut seluruh konferensi. Itu lebih bermutu Duterte daripada teman-teman itu akhirnya. Itu saya kira pikiran pertama. Yang kedua kalau kita lihat ke belakang. Apa sebetulnya tuh? Relasi antara sosiologi dan teknologi di dalam rangka pengaturan desensi di dalam public expression dari politik. Teknologi itu kan atau ruang cyberspace kan tadinya dimaksudkan sebagai perluasan dari ekspresi politik yang hanya terbatas bila dia hanya diuraikan melalui si tim parlementer. Jadi cyberspace itu adalah ekstensi dari politik parlement. Sejauh itu demokrasi. Kalau kita radikalisir demokrasi maka demokrasi meluas karena parlement menyempit. Perluasan itulah yang difasilitasi oleh teknologi. Sekarang mau dikembalikan dengan cara terbalik. Ini mesti dikontrol. Jadi demi apa sebetulnya? Ini demi kebodohan kultur politik. Tapi kita bisa lihat secara lebih agak makroskopis. Kalau kita pelajari misalnya suasana perkembangan internet di tempat di mana cyberspace ini meluas, politik justru menyempit. Ini anehnya tuh. Ini bukan cuma di Indonesia. Di negara-negara di mana keterbukaan informasi bisa disalurkan melalui cyberspace, disitu demokrasi memburuk. Jadi ini tesis yang agak paradoksal gitu. Kita mesti periksa berarti ada kultur yang tidak siap di dalam perusahaan untuk terlibat secara maksimal di dalam perdebatan politik ekstra parlementer. Undang-undang ITA ini sebetulnya mesti kita tersilipkan sebagai kegiatan ekstra parlementer untuk memfasilitasi politik yang tidak bisa ditampung di dalam tak cukupan isi kepala parlement. Karena itu mesti ada isi kepala lain, dan itu isi kepala publik. Jadi ini soalnya, jadi kalau kita kasih kritik coba kita betul-betul lakukan itu dalam ketajaman. Dan social informatics unitnya itu adalah pikiran, dan pikiran itu bertemu dengan teknologi, maka lahirlah cyberspace. Sekarang ujungnya apa itu? Kan kita memakai cyber ini untuk menghasilkan humanity 2.0 gitu. Jadi percakapan itu yang mesti kita jadikan ontologi basis dari setiap perubahan undang-undang. Bukan dengan sekarang kita revisi. Apa yang direvisi? Yang direvisi adalah kekejaman teknisnya tuh, dikurangi ya hukumannya tuh. Lo itu bukan revisi, itu hanya ingin memberitahu bahwa kita bukan, berkurang sedikit, enggak. Paradigmanya yang bisa direvise secara total. Agar supaya UIT ini tidak menghasilkan a new kind of Orwellian politics yang sekarang sudah berlangsung. Kita ingin agar supaya undang-undang ini menghasilkan humanity baru, jenis humanity yang mengasuh hak asasi manusia. Bukan humanity yang kembali melakukan sensor ala politik Orwellian. Jadi bukan 1984 yang terjadi sekarang adalah, 2016 politik Orwellian bekerja melalui fasilitas ini. Justru ketika istana dikuni secara tetap kontinu oleh para aktivis hak asasi manusia. Itu paradoksnya. Terima kasih. Terima kasih.